Hai cofren, jadi disini kita punya gambar grafik seperti ini yang merupakan grafik fungsi sinus dan kita diminta untuk mencari tahu persamaannya. Nah persamaan umumnya adalah G sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus B derajat plus minus C. Oke, apabila B derajatnya bernilai positif, maka grafiknya akan bergeser ke kiri sejauh B derajat. Dan apabila nilai B derajatnya adalah negatif, maka grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh B derajat. Apabila nilai C positif, maka grafiknya akan bergeser ke atas sejauh C satuan. Dan apabila nilai C negatif, maka grafiknya akan bergeser ke bawah sejauh C satuan. Apabila kita lihat pada gambar ini, kita tidak melihat pergeseran grafik baik itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun ke kanan. Bisa kita lihat bahwa sin 0 derajatnya masih bernilai 0. Sehingga disini B derajatnya akan bernilai 0 dan C-nya juga bernilai 0. Lalu A-nya, atau amplitudenya, yaitu simpangan terjauh dari grafik tersebut, yaitu disini, itu bernilai 1. Sehingga A-nya 1. Untuk K akan sama dengan 2P per periode. Nah, kita lihat bahwa periodenya adalah P. Kenapa? Karena lihat satu gelombangnya ada disini. Karena dari ujung ke ujung adalah 2P, maka disini setengahnya menjadi P. Maka periodenya adalah P. Sehingga K-nya akan bernilai 2P per P. Lalu dapat kita coret P-nya, sehingga akan sama dengan 2. Maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan A-nya 1, sin, K-nya yaitu 2, dalam kurung X, plus minus B derajat, B-nya 0, sehingga tidak usah kita tulis dan menyisakan X saja, plus minus C-nya, C-nya juga 0, sehingga tidak usah kita tulis, sehingga Y akan sama dengan sin 2X. Atau jawabannya adalah yang A. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya. Sampai bertemu di pertanyaan.